Intro Banyak sekali manfaat yang bisa dikatakan anak dari kelihatan bermain ini Di antaranya anak bisa mengenal Tuhan melalui jutaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, di kesempatan ini saya ingin sharing satu kegiatan bermain Untuk anak usia dini dengan media Miss Peri Box Dimana dengan media Miss Peri Box ini Anak bisa bermain sambil belajar matematika dan sains secara menyenangkan Miss Peri Box merupakan sebuah media bermain yang menggambarkan misteri kehidupan di bawah laut Dimana dia didesain dengan warna biru laut dengan ukiran gelombang ombak di setiap sisi bagian atas kotak Di dalam kotak misteri box ini berisi gambar binatang-binatang laut Seperti batu, turung bukarang, pasir, juga tumbuhan dan aneka binatang laut lainnya Cara membuat misteri box ini cukup mudah Yaitu pertama, desain pola jaring-jaring kubus di atas kardus Pipat hingga membentuk sebuah kotak 6 sisi Bolongi satu sisi secara penuh dan satu sisi lagi di bagian tengah saja Kemudian lapisi bentuk kubus dengan kertas aresto berwarna biru Untuk aksesoris kotak, kita bisa membuat pola ombak di kertas lalu digunting Lalu cat kertas bagian putihnya dengan krayon berwarna biru Tempelkan gambar ombak di setiap sisi kotak Cetak gambar binatang laut lalu digunting Bisa masukkan pasir, batu kerikil, tumbuhan hias plastik dan batu karang ke dalam box Penuhi kotak dengan gambar-gambar binatang laut yang sudah digunting Kita bermain dengan satu dadu dan satu papan gambar Jadi mystery box ini ditemani dengan dua alat permainan lainnya Yaitu dadu dan papan gambar Dadu ini diberi nama dengan CC Dice Dimana ini adalah sebuah tiket masuk ke kotak mystery Jadi anak harus memainkan dadu ini terlebih dahulu Dengan cara melempar dadu Sehingga dia bisa memilih binatang apa yang akan diambil ke dalam mystery box Selanjutnya untuk papan gambar Berisi grafik gambar yang di bagian bawahnya ditempelkan enam binatang laut Sesuai dengan yang ditempelkan di dadu CC Nantinya anak akan menempelkan gambar binatang laut Yang dipilih di mystery box ke papan gambar Sesuai dengan letak gambar yang harus ditempelkan Untuk cara bermainnya Pertama-tama anak melempar dadu terlebih dahulu Kemudian anak akan melihat gambar binatang laut apa yang berada di sisi paling atas dadu Setelah itu anak berjalan menuju mystery box Untuk mencari binatang laut sesuai yang dilihat di dadu tadi Lalu anak mengambil binatang laut di dalam mystery box Dan langsung menuju papan gambar Untuk menempelkan binatang laut Anak menempelkan binatang laut pada posisi yang sesuai dengan gambar yang tertera di papan gambar Setelah waktu bermain selesai Guru bisa mengajak anak memperhatikan papan gambar Lalu mengajak anak menyebutkan nama binatang di papan gambar Kemudian anak menghitung jumlah masing-masing binatang Anak bisa menyimpulkan binatang laut apa yang jumlahnya paling banyak, paling sedikit, dan yang sama Setelah itu guru bisa menayangkan video tentang kehidupan bawah laut Yang diambil dari berbagai sumber Sehingga anak bisa melihat gambaran kehidupan bawah laut secara real Sambil menceritakan bagaimana kehidupan binatang laut Cara binatang laut berkembang biak, dan sebagainya Sehingga pemahaman anak tentang life science Yaitu kehidupan yang nyata akan terbentuk dengan sendirinya Sahabat semua, ada banyak sekali manfaat yang bisa didapat anak dari kegiatan bermain ini Di antaranya, anak bisa mengenal Tuhan melalui ciptaannya Anak juga bisa menyayangi binatang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Dan menanamkan sifat mensyukuri atas keindahan alam dan isinya Selain itu, anak juga bisa mengenal jenis-jenis binatang laut Memahami bagaimana cara berkembang biak binatang laut Dan anak juga mampu mengelompokkan benda yang sama sesuai bentuk Memahami bagaimana cara menyajikan data statistik secara sederhana Anak bisa menghitung jumlah data yang dihasilkan Dan juga membandingkan jumlah suatu benda yang lebih banyak, lebih sedikit dan yang sama Untuk sosial emosional, anak juga bisa terbentuk dengan menanamkan sifat peduli pada lingkungan Kemudian anak bisa timbul rasa ingin tahunya terhadap binatang-binatang yang ada di laut Kemudian anak juga bisa bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan Selain itu, untuk fisik motorik, kegiatan ini dapat melatih motorik kasar dan halus menanam Juga meningkatkan koordinasi antara mata, tangan, dan kaki Dari segi bahasa, anak juga dapat terlatih bagaimana cara mengeluarkan pendapat secara baik Dan menambah kosa kata baru anak terkait laut Baiklah sahabat semua, semoga media ini dapat menginspirasi kita semua Untuk lebih berkreasi lagi, menciptakan media-media pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk anak usia ini Terima kasih Terima kasih